Sejumlah tokoh dunia akan menghadiri pemakaman Muhammad Ali, termasuk Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Raja Abdullah dari Jordania. Sementara mantan Presiden Clinton akan menyampaikan pidato pemakaman mengenai petinju legendaris dan aktivis perdamaian ini. Muhammad Ali menginginkan agar pemakamannya diadakan di kota kelahirannya Louisville, Kentucky dan dihadiri oleh toko berbagai agama. Pengurus pemakaman Muhammad Ali juga membuka pintu bagi capres Partai Republik Donald Trump yang telah menyatakan keinginannya untuk hadir. Donald Trump dan Muhammad Ali adalah sahabat lama meski posisi keduanya bertentangan terkait Islam di Amerika. Donald Trump pernah menggalang dana 350 ribu dolar untuk melawan Parkinson, penyakit saraf yang diderita Ali. Trump juga pernah mendapat penghargaan di ajang Celebrity Fight Night yang digelar Ali tahun 2007. Namun setelah Donald Trump menyerukan untuk melarang masuknya Muslim ke Amerika Desember lalu, Muhammad Ali mengeluarkan pernyataan bahwa umat Muslim harus menentang pihak yang memanfaatkan Islam untuk agenda pribadi. Pemakaman Ali dilangsungkan hari Jumat. Sejumlah pertanyaan muncul mengapa sebagian Muslim Muhammad Ali tak segera dimakamkan. Menurut jurubicara keluarga Ali, ini sesuai keinginan almarhum. Semuanya yang kami lakukan di sini diperlukan oleh Muhammad Ali dan diperoleh. Jadi, dia ingin penghargaan memorial untuk melihat hidupnya dan bagaimana dia hidup. Dan sebabnya dia ingin semua orang dapat menghadirkan. Dia ingin, dia adalah pemimpin orang. Jadi, dia ingin penghargaan memorial itu untuk melihatnya. Sebelum pemakaman, jenazah Muhammad Ali akan diarak di kota kelahirannya serta didoakan dalam sebuah upacara lintas agama. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.